Sementara itu pemirsa peningkatan jumlah volume kendaraan yang menggara ke Jabodetabek sudah mulai terlihat di ruas tol Transjawa. Pemperlakuan sistem satu arah pun diterapkan untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan pada puncak arus balik dan berikut laporan selengkapnya. Pemirsa penerapan sistem satu arah atau one way ini kembali diterapkan pada saat momen arus balik. Hal ini mengacu pada keberhasilan yang terjadi pada saat puncak arus mudik di mana penerapan sistem satu arah ini diklaim ataupun efektif untuk mengurai kepadatan yang ada. Meskipun prediksi puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga dengan 8 Mei namun berdasarkan pantauan tim kami di lapangan dan juga mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Wakapori sebenarnya untuk arus balik ini sudah terjadi lebih awal. Tepatnya di tanggal 5 Mei ada sebanyak 123 ribu kendaraan yang telah mengakses ruas tol Transjawa untuk kembali ke daerah asalnya ataupun daerah rantaunya. Mengingat di hari Senin tempatnya di tanggal 9 Mei ini para pengendara ataupun para pemudik akan kembali melakukan aktivitasnya kembali secara normal. Khusus untuk di ruas tol Transjawa pemetaan titik rawan kemacetan ini biasanya terjadi antrian kendaraan di tempat-tempat peristirahatan yang ada. Kemudian juga dikarenakan adanya tingginya volume kendaraan yang melintas yang tidak dibarengi ataupun tidak sembanding dengan daya tampung dari ruas tol Transjawa. Oleh karenanya berbagai persiapan ataupun antisipasi pun juga sudah disiagakan salah satunya adalah pemberlakuan dari sistem satu arah yang diberlakukan selama puncak arus balik di tanggal 6 hingga dengan tanggal 8 Mei. Tetapi yang perlu diperhatikan oleh para pengendara adalah penerapannya setiap harinya ini berbeda-beda mulai dari waktu hingga dengan jarak jangkauannya. Inilah kemudian yang perlu diperhatikan oleh para pengendara. Dan terakhir tadi juga diimbau oleh Kakor Lantras Polri yang menyampaikan bahwa diharapkan agar para pengendara ini bisa sabar untuk menahan emosi, patuhi seluruh rekayasa lalu lintas ataupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Karena keberhasilan dari momen arus balik ini di lebaran 2022 adalah kerjasama dari semua pihak. Dari Cirebon, Jawa Barat, Lina Kautziki, Trijulianti, INews, melaporkan.